hai 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 halo guys sahabat YouTube semuanya dimanapun berada selamat berjumpa lagi dengan video saya di video kali ini aku akan mengecek Hai timer kulkas dua pintu yang jenis atau tipenya adalah satu empat guys ya satu empat dan ini memang yang kita bicarakan adalah tentang timer kulkas dua pintu yang satu empat guys Hai dan untuk jirinya pertama kali itu kebiasaannya atau biasanya untuk timer Hai satu empat itu adalah Hai untuk warna ininya itu adalah putih rata-rata guys putih tapi kalau untuk yang timer 13 biasanya biru ini secara fisik ya guys ya meskipun sama-sama timer yang model tipis kecil kayak gini tapi aku sering menggunakan yang yang tipis kecil lagi neges meskipun 1314 sama atau menggunakan yang model tipis gini yaitu jirjir tadi pertama adalah ininya putih kalau yang 13 ini adalah biru dan kebiasanya biasanya yang saya jumpai untuk timer 14 ini biasanya dipakai di kulkas dua pintu sabbis kulkas dua pintu sabbis dan ini aku ada 3 3 timer kulkas dua pintu yang satu empat ya putih semuanya kiasa putih-putih cuma ini kan tulisannya yang hitam campur merah ya ini cuma putih semua gitu ya kiasa dan ini semua ini tak setting pada posisi defrost atau posisi peleburan es yaitu posisi peleburan es setting di posisi defrost atau posisi untuk yang pin 2 itu sambung dengan P3 guys ya ini semua tiga-tiga nyata setting di posisi defrost atau yang timer timer ini yang pin 1 eh pin 2 dan P3 itu sambung tapi pin 3 dan pin 4 tidak sambung guys gitu kalau kok disini tak posisikan di posisi defrost atau yang sambung itu ke 2 dan 3 dan 3 dan 4 tidak sambung kok 1 dan 4 nya itu sambung tapi dengan ada hambatan atau ada kumparannya itu berarti 14 guys itu kuncinya guys ya dikatakan 14 karena apa karena yang ada arus yang dikasih arus itu adalah angka 1 atau pin 1 dan pin 4 angka 4 dikatakan timer 14 kalau 13 yang dikasih arus kan 1 dan 3 makanya dikatakan timer 13 dan 14 dikatakan 14 karena yang dikasih arus yang ada kumparannya yang bisa menggerakkan tim ini adalah 1 dan 4 gitu ya guys dan untuk ngeceknya ini untuk yang 14 harus posisi defrost posisi defrost gitu ya guys dikatakan posisi defrost berarti yang 2 dan 3 itu sambung yang 3 dan 4 tidak jadi lepas dari urusan untuk 3 benar-benar 1 atau 4 tidaknya gitu ya guys ini tak setting disitu karena untuk ngecek defrost dan ngecek biasa itu lebih mudah ke defrost jadi ini nanti setelah tak setting defrost dia hidup getar ya dan bisa ditandai dengan berputarnya itu berputarnya apa itu ya gerigi-gerigi-gerigi atom yang ada di dalamnya itu yang di samping di samping ini nanti itu dia hidup dan bergetar dan dia nanti bergerak itu adalah bekerja dan posisi defrost juga hidup bekerja dan posisi nanti tak setel di posisi produksi S atau posisi yaitu itu pembuatan S di angka lainnya nanti angka untuk angka ketiga ya tak posisi tak posisikan di setelan untuk menghidupkan kompresor itu dia harus hidup juga nih untuk timurnya guys ya itu adalah baik kita cek ya guys ya ini ada tiga kita cek satu-satu lah ya ini pertama kita cek dulu kita cek dulu ini semua ya ini tak setting di posisi defrost guys dikatakan posisi defrost itu posisi tiga posisi tiga posisi tiga posisi tiga dan dua itu sambung guys 4 dan 4 dan tiga tidak sambung posisi dua kita coba ini kita cek dulu ya guys oh ya udah ya guys ini dua yang tengah ini ya dua sama ini harus sambung guys ya sambung ya guys sambung ini posisi defrost guys sambung dua dan tiga sambung itu posisi defrost ya kalau tiga dan empat ini posisi produksi S tidak sambung guys ini nanti akan tak setting ke situ setelah setting yang defrostnya dulu ya ya sambung ya guys berarti untuk ngecengnya gitu dan ini sama sini satu empatnya sambung tapi tidak sambung tapi tidak sampai dengan disitu gitu ya guys ya nah ya guys ya ini semuanya sama cek satu satu dua tiga untuk defrost tiga dan dua tidak sambung defrost untuk tiga dan dua sambung guys sambung kalau nggak sambung sih sambung nggak oh ini posisi di nah ini posisi di mana guys ini berarti yang dia posisi di 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 pembuatan es sambung guys ini 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 nggak usah tak nanti kita cek untuk yang ini di sini ini posisi dua dan tiga ya sambung ya guys ini ini kita coba yang ini aja ya ini ini contoh contoh nanti kalau ini masih bagus dan tidak salah satu mewakili saja ini ngeceknya harus di posisi tadi 2 dan 3 sambung 3 dan 4 tidak sambung 1 dan 4 ada kumparan atau sambung tapi tidak mentok kita coba ulangi sekali lagi untuk ngeceknya timber 1-4 3 dan 2 sambung posisi frost 4 dan 3 tidak sambung karena ini posisi pembuatan S terus 1 dan 4 sambung tapi tidak sampai mentok karena ada kumparan ini namanya 1 1-4 ini kita kasih harus di posisi ini 1 karena ini 1-4 kita kasih harus di angka 1 1 dan angka 4 di pinggir-pinggir pinggir itu yang ada ini 1 ada atomnya yang ini 4 nah ini posisi di frost ini harus bergetar dan dia berputar di posisi ini nanti guys kita coba ya guys kita coba ya guys kita ya ini yang lainnya kita kita ini sudah tidak terpakai ini ini harus bergetar dan memutar untuk geriginya ini kita cek lagi kita akan main dengan strom harus hati-hati tidak ada tidak ada strom salah satu ini biasanya bocan itu tembus guys ke bawah ini tembus tidak ada ya guys ya baru ini kita pegang guys amit kita pegang ya ini getar guys getar guys ya ini tak dekatkan untuk uyang ini geraknya ini tak zoom ya guys ya coba zoom jadi pertama disetting di posisi defrost dengan catatan pin 2 dan pin 3 sambung pin 3 dan pin 4 tidak sambung pin 1 dan pin 4 sambung tapi tidak mentok karena ada hambatan atau kumparan yang menggerakkan atau menghidupkan timmer tersebut setelah itu kita kasih harus untuk 1 dan 4 karena dikatakan timmer 1 dan 4 harus dikasih harus yang 1 dan 4 disitu dia akan bergetar bergetar ya guys ini bergetar tangan saya dan ditandai dengan bergeraknya gerigi gerigi atom yang ada di samping yang ada mikanya itu bergerak itu masih hidup masih bisa berfungsi tapi kita harus ngecek dulu di posisi pembuatan S ini posisi defrostnya juga harus hidup seperti ini ciri-cirinya nanti kalau kita setting di posisi posisi pembuatan S menghidupkan kompresor bersamaan dengan kipas itu dia harus bekerja juga guys ya ini bekerja kita lepas dulu ya guys kita lepas dulu ya guys nanti setting di posisi pembuatan S atau bekerjanya kompresor sama kipas kita lepas dulu kalau untuk setting ke posisi ini lebih mudah guys puter klok sekali ada ke posisi nanti ya tak puter nah gini sudah di posisi pembuatan S dengan catan ini yang sambung ini yang dua dan kalau posisi ini yang dua dan tiga tidak sambung guys yang sambung adalah tiga dan empat karena ini posisi pembuatan S kita cek dulu tapi dilepas stromnya ya guys ini oh tidak nampak itu ya guys multinya tidak nampak ya guys nah kita cek dulu ini harus tidak sambung ya ya tidak sambung ya guys nampak ini dua dan tiga tidak sambung guys tapi ini dan tiga tidak sambung tapi tiga dan empat harus sambung guys kita lepas yang empat yang empat yang empat dan tiga harus sambung guys harus sambung ini ya sambung ya guys gelap ya ya empat dan tiga harus sambung karena ini produksi S kalau yang kedua kan frost gini ya guys kita coba yang kita kasih harus kita kasih harus kita tancapan lagi kita tancapan lagi ini sudah ini posisi dia adalah posisi di posisi pembuatan S-Gase dan ini akan kita colokkan kita kasih harus seperti tadi harus bergerak bergetar dan posisinya itu tadi berputar di geriginya 1,2,3 kita cek dulu sehingga aman tidak ada harus aman guys baru kita pegang karena kita bermain dengan strong kita pegang ini bergetar guys di tangan saya bergetar ini posisi di posisi pembuatan S-Gase atau menghidupkan kompresor bersamaan dengan pipas evap guys ini harus bergetar di tangan di pegang di bergetar dengan catatan jangan ke strong harus di cek dulu dengan test pen bergetar dan ditandai dengan ininya bergerak juga nampak gak guys ya geriginya bergerak ya guys jangan bergetar terus geriginya gak bergerak ya sama juga gak bisa karena bergetar juga tapi harus giginya berputar kalau giginya gak berputar kan siapa tahu ada giginya yang lost doll atau giginya itu patah-patah atau aus gitu ya guys harus dipastikan dengan di samping ini bergerak di samping bergetar di tangan ada getaran bahwa ini hidup nah dengan caratan itu sama ini bergerak ini putar ya guys ya gitu ya guys ya nampak ya guys terima kasih atas subscribe like serta komennya dari sahabat youtube semuanya dimanapun berada dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari saya selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax